Halo teman-teman, di video ini saya berbagi informasi untuk persamaan fleksibel on-off, kemudian tombol on-off fisik atau tombol luar, dan juga LCD pada Samsung A6 2018, Samsung A600FN. Oke guys, disini untuk videonya sengaja saya buat seperti ini. Ini untuk pengingat saya juga ya, siapa tau lain kali saya dapat lagi servisan seperti ini. Dan teman-teman disini untuk tombol fleksibelnya, disini sudah rusak parah, untuk pencetannya itu atau bagian saklarnya sudah tidak ada. Jadi tinggal fleksibel seperti ini aja di dalam HP-nya. Nah secara otomatis HP-nya itu tidak akan bisa dinyalakan kembali. Dan tombol luarnya juga sudah hilang teman-teman ya. Dan disini juga untuk LCD-nya itu ternyata ada bagu pakai juga dengan tipe-tipe Samsung yang lain. Nah ini LCD aslinya teman-teman, untuk membukanya cukup sulit karena ada banyak sekali lem disini. Nah meskipun ini sudah tergolong HP yang cukup lama, cuman untuk membuka LCD-nya cukup berat juga nih guys, karena lemnya banyak banget. Nah teman-teman bisa lihat disini untuk bagian-bagian hitam-hitam daripada LCD-nya ini sudah pada terkelupas. Ini menunjukkan HP ini memiliki umur yang sudah cukup lama. Oke untuk LCD barunya ini sudah saya siapin. Nah nanti untuk persamaan LCD-nya juga ada nih guys. Nah karena LCD asli dari HP ini juga layar sentuhnya sudah baru main-main, jadi sekalian aja kita ganti. By the way sebenarnya untuk spare part daripada HP ini saya sudah pesan, cuman pas alatnya datang ternyata banyak sekali yang kosong. Dan akhirnya saya mencoba menggunakan spare part-spare part yang saya stock di rumah. Dan ternyata memang ada yang sama ya teman-teman. Jadi disini langsung saja kita akan bahas untuk persamaannya. Yang pertama untuk fleksibel on-off atau fleksibel tombol power. Itu sama dengan Samsung J730 dan juga Samsung J530. Jadi ini dia untuk fleksibel on-off atau fleksibel power-nya guys. Nah kemudian disini untuk tombol fisiknya. Nah disini untuk tombol fisik bagian power-nya aja yang saya ganti. Kebetulan untuk volume ini masih bagus teman-teman, masih enak sekali dipencet. Jadi saya ganti aja untuk bagian tombol power-nya saja atau tombol on-off-nya. Nah disini untuk persamaannya itu bisa dipakaiin punyanya Samsung J710 dan juga Samsung J510. Oke jadi bisa dipakaiin Samsung J710 dan juga Samsung J510 untuk tombol fisiknya. Oke teman-teman jadi disini harus kita ganti dua-dua supaya pencetannya itu menjadi enak. Oke kemudian disini untuk LCD. Nah teman-teman disini LCD-nya banyak banget bekas-bekas lemnya. Kemudian saya sudah bersihkan. Oke disini sudah bersih semua. Tinggal ditempelin aja untuk LCD-nya. Oke teman-teman disini sebelumnya saya akan tunjukin dulu. Untuk model yang tertulis pada mesinnya ini. Jadi disini tertulis A600FN garis miring DS seperti itu ya. Nah untuk teman-teman yang mungkin nantinya ragu. Jadi sekarang sudah tidak ragu lagi karena disitu sudah tertempel ya untuk model HP-nya. Nah kemudian disini untuk persamaan LCD. Nah kita bahas lagi untuk persamaan LCD pada Samsung A600FN ini. Nah disini untuk persamaan LCD-nya teman-teman bisa pakein Samsung J600 atau Samsung J6 2018. Oke teman-teman ya. Samsung J6 2018 itu adalah persamaan LCD-nya. Jadi sekian saja video kita kali ini. Semoga informasinya bisa berguna dan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya.